Intro Shalom Jemaat yang terkasih, saya percaya sampai dengan hari ini Tuhan tetap menyertai kita dan menjadi pembela atas kehidupan kita Kalau kita memperhatikan bagaimana perlakuan Tuhan dalam kehidupan manusia Seringkali kita begitu kagum karena apa? Tuhan memperhatikan begitu luar biasa kehidupan manusia Bahkan terkadang kita melihat ada orang-orang yang begitu jahat hidupnya Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia Waktu bagi dia, kasih karunia bagi dia untuk mengalami pertobatan Tetapi ada juga orang yang begitu baik, orang yang begitu saleh Orang yang begitu sepertinya takut akan Tuhan Namun seringkali menghadapi pergumulan demi pergumulan yang berat Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka Nah saudara yang di dalam Tuhan, seringkali kita bisa melihat disini Bahwa ada kedaulatan Tuhan yang berlangsung atas kehidupan manusia Dan tentunya saya percaya Tuhan memiliki rancangan yang dasyat atas kehidupan semua orang Saudara hari ini kalau kita mempelajari tentang bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya Kita bisa melihat dalam kehidupan ayub saudara ya Dan kita akan baca dari ayub pasal yang ke 7 ayat 1 sampai dengan 21 Saya akan bacakan ayat 17 sampai dengan ayat 18 saja Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung Dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat Saudara yang di dalam Tuhan di dalam masa-masa sulit Di dalam kehidupan ayub Dia mulai merenungkan Apa maksudmu Tuhan? Kenapa engkau melihat manusia itu begitu agung? Kenapa engkau perhatikan manusia itu? Bahkan kau datangi setiap pagi Engkau berbicara setiap pagi kepada manusia Dan juga kau uji setiap saat Saudara yang di dalam Tuhan di dalam penyertaan Tuhan Untuk hidup manusia bukan hanya dalam hal yang menyenangkan saja Tetapi termasuk juga ujian demi ujian yang Tuhan percayakan untuk kita hadapi dan lalui Saat itu terjadi akan banyak ketidakjelasan Dan juga akan memunculkan juga banyak pertanyaan Dalam kehidupan kita yang kita arahkan kepada Tuhan Sama seperti yang dialami oleh ayub saat melalui ujian hidupnya Saudara yang di dalam Tuhan kalau kita memahami dengan baik Perlakuan Tuhan sedemikian atas manusia Saya menemukan dan merenungkan dari pembacaan ayat firman Tuhan ini Karena dia memiliki dua hal dalam kehidupan manusia Yang pertama adalah dia memiliki tujuan untuk kehidupan manusia Saudara dia mau menjadikan kita seperti yang dia pikirkan Yaitu apa sesuai dengan firmannya ketika dia menjadikan kita Dia punya desain tertentu untuk kehidupan kita Dan dia mau supaya kita menjadi seperti apa yang dia mau Bukan seperti apa yang kita mau Sehingga apa seringkali kita tidak memahami Sulit memahami apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Nah saudara kemuliaan manusia bukan hanya dari popularitas Kekayaan, perbuatan baik dan kesalahannya Bukankah hal-hal ini yang dimiliki oleh ayub saudara? Tetapi dari hidup yang serupa dengan Tuhan Yang dikenal dan disembahnya Artinya kemuliaan manusia itu Lahir dari keserupaan dengan Tuhan Dan juga pengenalan secara pribadi Kepada Tuhan yang disembah Itulah kemuliaan manusia Ya Saudara berbahaya sekali Kalau kemuliaan manusia diukur dari popularitas Dari kekayaan Dari perbuatan baik dan kesalahannya Ya Tetapi Tuhan menginginkan Tujuan Tuhan Manusia memiliki kemuliaan Dari keserupaan dengan dia Dan juga pengenalan pribadi dengan dia Yang manusia sembah Dalam zaman anugerah ini Kristus telah diberikan kepada kita Sebagai model teladan Atau patrun dari gaya hidup yang selaras dengan tujuan Tuhan Hal yang kedua Saudara ingat sedalam Tuhan Saya menemukan Bahwa Tuhan punya kehendak Kehendak tertuju kepada Yang berkenan dihadapannya Dan yang mendapat kasih karunia dihadapannya Oleh Kristus kita semua berkenan Dan mendapat kasih karunia Untuk hidup dalam kehendaknya Serta melakukannya Jadi jika hari ini ada proses Atau musim kehidupan yang sulit untuk dilalui Jika karena dosa Cepatlah bertobat Tapi jika karena pembentukan Pahamilah bahwa Tuhan sedang menaruh tujuannya Dalam hidup kita Dan bertekunlah melakukan kehendaknya Sebab dengan cara demikian Kita sampai kepada tujuannya Itu apa Serupa dengan dia Karena kita tahu persis Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa Kenapa kita perlu menjadi serupa dengan dia Karena dia telah menetapkan kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Yang menampilkan sifat Allah Sifat Tuhan Sifat Kristus kepada orang banyak Sehingga orang lain juga Boleh mengalami jamahan Tuhan Dan juga diserupakan dengan Kristus Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di surga kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menuntun dan menyertai kami Memberikan kami kekuatan Untuk kami boleh memahami apa yang di rancanganmu Perhatian yang kau tujukan kepada kami Terkadang bukan hanya sekedar memberikan apa yang kami inginkan Tetapi membawa kami kepada kehendak Allah Yang seringkali masih misterius bagi kami Memunculkan banyak pertanyaan Tetapi satu hal yang kami tahu Engkau adalah Tuhan Yang menyertai Memperhatikan Bahkan menjagai kami Dan Engkau tidak pernah punya rancangan Pembinaan santai kehidupan setiap kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya